Terima kasih ada masih bersama kami. Pemirsa ricu di Bawaslu ini bermula dari upaya polisi membuarkan paksa aksi unjuk rasa di depan kantor Bawaslu selasa malam. Polisi juga menangkap beberapa orang yang diduga menjadi provokator penyebab kericuhan. Masa pengunjuk rasa yang bertahan di depan kantor Bawaslu Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat akhirnya dibubarkan paksa polisi. Polisi yang mengeluarkan tiga kali peringatan agar pengunjuk rasa membuarkan diri tak diindahkan oleh masa. Polisi pun menembakkan gas air mata ke arah masa yang dibalas dengan lemparan batu dan kembang api. Masa yang mendapat tekanan polisi akhirnya mundur. Sejumlah pengunjuk rasa yang membandel pun akhirnya ditangkap polisi karena dianggap provokator. Sebelumnya masa sempat menggelar sholat isya berjamaah yang dilanjutkan dengan sholat taraweh di jalan raya beralaskan tikar. Dalam aksi unjuk rasa ini, masa menolak hasil rekapitulasi pemilu 2019 dan menganggap adanya kecurangan dalam pelaksanaan pemilu April lalu. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan.